Hai, welcome back to Dr. On Call. Perkenalkan, nama saya Dr. Nadia Ramari. Dan hari ini saya akan sharing sedikit tentang stem cell. Dengan berkembangnya teknologi terutama di bidang estetik, terapi stem cell menemukan salah satu metode perawatan yang sangat dijanjikan. Tidak hanya itu, stem cell juga dijadikan terapi pilihan untuk penyakit COVID-19 yang sekarang sedang pada tahap uji penelitian. Di Indonesia, penelitian terkait dengan stem cell sudah banyak dilakukan di berbagai instansi kedokteran. Salah satunya adalah pusat produksi, pusat punca, dan produk metabolik nasional yang berada di rumah sakit pencipta panggung pusum. Sejak 2017, mereka telah melakukan penelitian tentang terapi stem cell pada penyakit sebagai penyakit jantung koronan, diabetes, pengapuran utut, kebutuhan kanan lalu kumat, dan juga lukus. Sebelum kita membahas lebih dalam, tidak ada salahnya kita sedikit mereview tentang apa itu stem cell. Terapi stem cell merupakan metode penggunaan stem cell untuk menggantikan sel-sel yang hilang dan rusak pada penyakit. Stem cell laminitis suma yang pertama dapat memperbanyak diri atau bereplikasi dan juga dapat berdiferensiasi menjadi sel spesifik. Contohnya, stem cell kulit dapat memperbanyak dirinya menjadi sel yang sama dan dapat berdiferensiasi menjadi sel spesifik lainnya. Contohnya, balanin. Pada tubuh kita, tugas stem cell adalah memperbaiki jaringan yang rusak atau hilang dalam keadaan penyakit dan trauma dan juga untuk menghadirkan sel yang mengalami apoptosis. Peran stem cell ini adalah sebagai inner repair system. Proses di mana stem cell ini berubah menjadi tipe jenis sel-sel spesifik disebut cell differentiation. Proses ini terjadi secara alami pada embryo yang sedang berkembang. Harus kita ketahui bahwa seluruh sel di tubuh kita berasal dari satu induk sel yang sama. Sel ini ditemukan pada saat embryo berusia 7 hari atau pada saat kayaan bastokista. Sel bastokista ini bersifat luaripoten. Tergantung dari lokasi di mana sel ini ditemukan di embryo dan juga signal yang diterima oleh sel ini, sel ini akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi tiga jenis sel multipoten. Yang pertama, dari lapisan endoderm yang akan berdiferensiasi menjadi internal organ kita seperti paru-paru, lalu adanya tiroid dan juga prakureas, lalu yang kedua adanya mesoderm yang akan berubah menjadi sel-sel otak, skeletal, sel darah merah dan juga sel jantung. Dan yang terakhir, lapisan endoderm di mana sel-sel ini akan menjadi sel-sel pulit dan sel sarang. Kemampuan diperensiasi sel pulipoten dan multipoten inilah yang menjadi dasar terapi dari stem cell. Lalu di manakah kita bisa mendapatkan sumber dari sel-sel multipoten dan pulipoten cell ini? Terdapat empat sumber stem cell yang telah digunakan untuk aplikasi klinis. Yang pertama, dari sisa embryo pada proses IPR, kita bisa mendapatkan stem cell embryo ini. Yang kedua, dari darah tali pusat mesengar, kita bisa mendapatkan stem cell darah tali pusat. Yang ketiga, pada jaringan tubuh kita sendiri, kita memiliki stem cell dewasa. Kekurangan dari stem cell ini adalah mereka hanya bisa membuat tipe sel yang spesifik sesuai di mana sel ini ditemukan. Contohnya, kalau misalnya stem cell river, dia hanya bisa membuat sel river, tidak sel-sel lainnya. Namun, terdapat terobosan terbaru yang memungkinkan untuk mengembalikan simpat pulipoten dari sel-sel dewasa ini dengan metode induksi, atau kita sebut induced pluripoten stem cells. Metode ini berhasil mengantarkan penemunya, sinyai yamanaka, menangkan follow price pada 2012. Hal ini tentu sangat menarik, karena memungkinkan setiap orang memiliki sel induknya masing-masing yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel-sel lainnya. Dalam dunia kedokteran, kemajuan pada bidang stem cell telah menghadirkan berbagai terobosan. Seperti pada bidang terapi, sudah dilakukan transpartasi sel untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau hilang karunan trauma atau penyakit. Contohnya, pada penyakit DM, lalu luka bakar, juga penyakit gantung. Salah satu yang menarik telah ditemukan 3D printing machine yang menggunakan stem cell sebagai tita atau bahan dasar untuk membuat suatu model dari organ manusia. Untuk tujuan penelitian, stem cell dapat menggantikan peran manusia dalam proses uji klinis dengan tujuan, bisnis modeling, dan drug development. Dalam bidang pengetahuan, stem cell dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang perkembangan manusia sejak kini, seperti formasi, struktur, dan fungsi dari membran dan placenta. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom question di bawah. Lalu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu!